Intro Lapor kita adalah seorang wanita namanya Annie Dia melaporkan pacar yang namanya Ricky yang katanya sudah menghilang tanpa jejak Kemana kira-kira kalau jauh menghilang? Punya pacar lagi kah? Kalau nikah juga Bisa jadi, ya kan? Annie ini korban Kenalkan, nama saya Henny Saya melaporkan ke Pelabaya General Karena pacar saya sudah menghilang selama sepuluh hari Lalu kita mendatangi rumah kontrakannya Annie Kita masuk sebuah gang, kita masuk sebuah perkampungan Dan kita tanya-tanya sama warga apakah kenal dengan yang namanya Henny Tapi pas saat kita tanya warga Bu, maaf mau nanya, bu Iya Kontrakannya Henny di mana ya? Itu di seberang sana, di gang sebelah kiri Masuk gang kiri-kiri? Iya Masuk ke wakil Mau ngapain? Mau nyari Henny aja keperluan Hati-hati aja, mas Hati-hati Semuanya di sana tuh sering ada ribut-ribut kak saya Suka teriak-teriak Teriak-teriak gimana ya? Kamu keter gimana? Enggak ngerti Cuma suka teriak-teriak sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masa pertama aja udah gak enak Lalu kita masuk ke dalam gang Dan situ kita bertemu lagi dengan ibu-ibu Saat kita tanya lagi di mana rumahnya Henny Jawabannya adalah Ibu mau nanya rumahnya Henny yang mana bu ya? Henny, sana Sana Mau ngapain Mau nanya ada perlu? Kamu mendaiki hutang Sudah bu Enggak Enggak Kalau mendaiki hutang Silahkan kira-kira dia ya Dia bikin ribut dulu Tapi ini tiap hari bu Tiap hari bikin ribut Tiap hari Seperti bikin ribut Matanya banyak hutang Banyak orang yang nyariin dia Kayaknya Henny ini Emang diam masalah di kampung ini Assalamualaikum Bersih Suara bayi tadi Kenapa suara bayi tadi? Kenapa suara bayi? Bersih Eh, men Keluarlah seorang wanita Yang namanya Henny Lu disini tinggal sama Riki itu? Oh, enggak Setiap Oh Rikinya itu ngilang Riki itu pacar kamu Suami kamu sih? Pacar Itu suara bayi ya Apa itu? Oh, enggak Itu bayi semua Oh, enggak Oh, enggak Oh, enggak Terus tadi kalau kita mau pergi Ada tetangga nanti Oh, tetangga Oh, enggak apa-apa dulu Kita apa-apa Ya, ya Kita tunggu ya Aku siap-siap dulu Mas Uya Kak Jisga Maksudnya Kita nggak bisa tunggu di dalam aja Oh, enggak Enggak Kalau di depan Enggak aja Kenapa nggak bisa tunggu di dalam Lalu kita mengajak Henny untuk pergi Untuk menyelidiki Dimana Riki pacarnya Namun kita malah disuruh pergi dulu Kita disuruh nungguin mobil Karena dia mau siap-siap Pas atas kita bilang Dimana aku lihat nunggu di sini aja Di dalam rumah Henny bilang jangan Jangan di sana aja 5 menit Aku ganti baju Cek siap langsung-langsung Kita curiga Ada yang disembunyikan Henny Di rumah Kok mau di sini? Kok mau di teman? Di teman aja tuh Di sini kalau kalian harus Dekan teman teman Oke, ya, ya Makasih Nah, nih Kok tungguin sih Tadi Nggak boleh nunggu di situ Dan dia bilang Ini kan Henny ini ngelaporin pacarnya Riki Yang udah menghilang Pacar apa suaminya ya? Sekarang kita pergi Udah ada peng nagingnya Apa? Udah peng naging tanah Udah, kita nggak nanti ulter Bilang itu sama Henny Apa? Gua nunggu ada yang laki orang Kok ibu bisa ngomong gitu? Gua nunggu ada yang laki orang Pada tahun sebelumnya Emang suami ibu Dia pernah digagun juga? Iya Lalu kita berusaha untuk Tunggu di ujung jalan aja Karena kalau kita balik lagi Mobil jauh Kok lama banget sih? Kita nggak boleh nunggu Di depan rumahnya Terus, tapi dia lama Dan ibu tadi bilang Katanya dia suka ganjen Ya, makanya aku bilang Bisa jadi Henny nih yang bermasalah Makanya Riki nya kabur Coba ciri-coba lu Susul lagi kek Susul lagi kekiripan Ini mampu banget sih ya Tapi ciri-coba saya suruh nunggu Dekat rumahnya Henny Saya suruh dia lihat Ada kejadian apa Ada yang mencuri jalan atau tidak Kita langsung lari dong Ternyata memang ada orang Laki-laki gue bawa telepon ini Ternyata memang ada orang Laki-laki gue bawa telepon ini Gue bukan maling Gue bukan maling Pacarannya ada hutang sama gue Katanya pengakuan pria tersebut Katanya Riki Pacar Henny menunggak hutang besar Dan dia mengambil buku itu sebagai barah Gue nanti kesini Gue nyari Riki Ya, kalau ketemu-temu gue cari Gue gasipinya Luka-luka Luka-luka Lu gue gudain Tangga-tangga situ juga gue komporin Tentangan gak gila laki ENNI Budain laki orang mulu Saya gak pernah Budain laki orang Kita gak pernah Dan habis itu Henny pergi sama kita Untuk mencari Riki Di tengah perjalanan menuju mobil, eh, tuh warga situ kayak kenapa nggak suka sama ini. Ini dari kampung ini, jangan berhargai dari kampung ini, jangan benar-benar panah ini, jangan domong banget. Mau jaga yang mau-bemam gitu ya? Ada pernah yang ada jatah itu? Dan saya pun pengen satu dengan harga diri, itu dari lewat kita ya? Iya, 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 iya. Apa, kamu sempat misal di kampung kayak gitu? Kalau kamu nggak tahu apa-apa bisa yang pulang aja. Ini cerita dia udah pacaran 5 tahun sama Riki. Dan kita pertama kali menuju ke kantornya Riki mencari tahu tentang Riki di mana. Di sini kantornya di seberang situ ya. Oke yaudah. Oke kalau gitu Ciripa, Jessica lo turun ya. Tanya Riki di sana apa enggak? Kampenya kantornya Riki kita sebut Ciripa dan Jessica lo turun. Cari informasi kita Riki. Oh gak Cic, Pak aku bisa kaku ikut ya. Gak usah. Gak biar sesuai-suai-suai-suai-suai-suai-suai-suai. Aku harus tahu, ini masih kerja di sini apa-apa? Ya gak usah, tubuh kita aja. Enggak, enggak. Aku tutup baga. Enggak. Eh Gak cerita, aku tutup kukuh ikut. Tapi hand-in dalam mobil juga dibangun maksau ikut-kukur ke kantor. Kukuh ikut ya? Yaudah lah, yaudah lah. Gua di sini ya. Ini udah saya biarkan untuk ikut mereka, jadi berdiga. Eh, apaan sih? Eh, apaan? Gimana sih aku menangkapur? Itu kena apa sih? Eh, jangan digarang ya? Eh, iya, 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 iya. Tadi balik lagi mobil, ngapain nih? Tadi maksa minta ikut, kek, kiri minta balik lagi. Tadi maksa pengen ikut, aku mau kasut. Masih, masih. Di dalam itu tuh ada orang yang sering lagi kerungan. Tuh, tuh, gue bilang, tadi lo maksa-maksa untuk pengen masuk. Di dalam itu ada orang yang sering lagi-lagi utang. Cowok lo banyak utang. Katanya Henny melihat seseorang yang dulu sering lagi-lagi utang. Lagi-lagi utang. Dan orangnya tadi ada? Ada, ada. Tiba-tiba dia nagi kamu lagi jawabnya apa? Maksudnya, kamu harus ketemu Riki dulu. Gimana caranya? Semua orang banyaknya nagi utang ke aku. Eh, ciri pak. Ya, lo pakai GoPro. Lo ke dalam, cari informasi. Lo ngasih, masak-masak itu lagi. Iya, lo udah bisa diminta lagi. Pintu, tinggal masuk aja, tiba-tiba kabur. Luar, luar. Kaya gitu aja. Harus dapet info ya, Kak Ciripa, ya. Gobrolnya, gobro. Akhirnya Ciripa, saya suruh turun sendiri, kita pasangin GoPro dan alat pengintai. Saat aku disuruh ngecek kantornya Riki, aku sudah hancur banget ngecek. Permisi, Bapak. Maaf, ini betul kantornya Riki. Kau siapa? Saya Riki siapa, Pak? Saya coba pengen tahan. Tuh, keluar. Jangan lagi ngomong soal Riki. Tuh, keluar, keluar. Enggak, Pak. Aku gak tau, keluar. Sudah kupetat. Tapi dikit betul kejar sini. Tidak ada urusan. Sudah kupetat. Tidak ada urusan. Masalahnya, keluar, keluar. Masalahnya kenapa? Keluar, keluar. Jadi, Pak, apa sih? Diusir apa gimana sih? Pak, Pak. Tapi ternyata kenyataannya bosnya itu malah marah-marah sama aku. Malah aku diusir, suruh pergi. Jangan lupa. Lepas. Sampaio. Salusstandam. Lepas. Apalaki ase. Agara al coleมา. Seristem siapa. Min absent. Ada Tutaj rumah? C variation. Di maintenant, ylahremo. Apalaman.